Bagaimana mengusut tugas gratifikasi fasilitas jet pribadi Kaesang? Apakah rencana panggilan klarifikasi dari KPK cukup? Mengapa tidak juga dipanggil? Padahal Shek Jan PSI menyebut Kaesang sudah ada di Indonesia. Kami bahas bersama pakar hukum pencucian uang yang tiga narsih. Kami juga telah menghubungi perwakilan dari PSI, tapi tidak mengonfirmasi kehadiran. Selamat malam, Mbak Yenti. Selamat malam, Mbak. Mbak Yenti, kalau gini, ada dua persepsi di publik. Satu, menyatakan Kaesang bukan penyelenggaran negara, sehingga tidak bisa kemudian diperiksa KPK atas dugaan gratifikasi. Satu lagi menyatakan, seperti Zaino Rohman yang menyatakan, gratifikasi tidak harus dikenakan kepada penyelenggaran negara, tapi juga bisa kepada keluarga penyelenggaran negara dan kasus ini sudah biasa ditangani di MA. Jadi, Mbak Yenti, bagaimana kalau Anda mendudukan dua pandangan ini? Begini, kalau kita bicara gratifikasi lihat undang-undangnya, memang gratifikasi itu, hadiah itu diberikan kepada penyelenggaran negara dan pejabat publik. Itu memang aturannya begitu ya. Tapi kan ini, ini kan hukum pidana itu kan melihat fakta yang ada. Fakta yang ada itu ada, ada pemberian yang mencurigakan lah ya, yang aneh ya, yang sangat besar. Nah, ini harusnya diselidiki, pemberian itu yang memberikan fasilitas, itu kan dari luar negeri, memberikan kepada Kaisang. Harus didalami, kan tidak mungkin tiba-tiba ya, tiba-tiba ada pemberian, itu tidak mungkin harus didalami untuk apa, maksud apa yang memberikan itu kepada Kaisang. Kalau yang namanya gratifikasi itu kan, ya itu tadi, saya yang tadi sampaikan Mas Zainur mungkin gini ya, ada putusan, putusan itu kalau lewat menggunakan undang-undang gratifikasi, memang pelakunya hanya pejabat negara atau pejabat publik. Pejabat negara diperluas sampai mana, pejabat publik juga tidak hanya ASN dan sebagainya, sesuai undang-undangnya. Nah, tapi ini adalah yang diberikan ini, ini ada nggak didalami, ada tidak hubungannya, dia punya hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak orang-orang terdekatnya. Karena, karena ini kan modus ya, kita harus melihat jangan-jangan ini modus, kemungkinan ini modus sebetulnya akan memberikan kepada penyelenggara negara itu untuk mengharapkan dapat sesuatu, atau sudah dapat sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Ini justru yang harus didalami, karena yang menerima sekarang ini, yang menerima hadiah, ini masih hadiah ya kan? Hadiah, hadiah dalam hal biasa aja, hadiah. Kalau dalam undang-undang tindak pidana korupsi, hadiah ini adalah namanya gratifikasi, kemudian diperkuat. Pemberi gratifikasi itu adalah suap, itu sama dengan suap, itu walaupun pasalnya berbeda. Jadi ini tidak bisa dianggap hadiah biasa, karena yang diberikan ini orang yang tidak biasa juga, yang sangat, yang mempunyai hubungan dengan, hubungan dekat dengan penyelenggara negara, apakah itu kakak ipannya atau kakak ayahnya, gitu ya. Nah, itu yang harus didalami. Kan kalau gratifikasi itu, kalau hadiah biasa gratifikasi itu adalah memberikan kepada seseorang, dan pemberian itu akan berkaitan dengan penyelenggara negara tersebut, yang di kemudian hari atau setelahnya akan mendapatkan sesuatu. Jadi pemberian yang akan ada pemberi akan diteruskan. Kalau suap itu pada umumnya diberikan dulu, kemudian dia mendapatkan sesuatu dari pejabat itu, atau orang-orang tertentu ya. Sekarang kan penyuapan sudah masuk undang-undang korupsi. Berarti dari orang-orang yang bisa memberikan sesuatu yang melanggar aturan gitu ya, melanggar aturan tapi diberikan karena mendapatkan pemberian yang namanya suap. Jadi suap dan gratifikasi sebenarnya sama aja. Karena undang-undang mengatakan pemberian gratifikasi. gratifikasi adalah suap. Suap di pada pasalnya gitu. Jadi ini harus didalami betul. Didalami, tapi ya kita nggak bisa kalau hanya mengatakan bahwa Kaisang bukan pejabat negara tuh selesai, yang nggak bisa begitu lah. Harus didalami. Nggak mungkin kan ngasih ke Kaisang begitu saja, kalau Pak Kaisang ini bukan siapa-siapa gitu. Nah gini Mbak Yanti, kalau dalam kasus gratifikasi, seberapa penting kesaksian Kaisang ini dalam kasus ini? Apakah kemudian KPK bukankah bisa masuk lewat pemeriksaan transaksi keuangan begitu follow the money, seperti yang Anda sering katakan, bekerjasama dengan PPATK, ketika Kaisang tak kunjung bisa diperiksa seperti sekarang? Ya, sebenarnya kan PPATK sudah bisa kerjasama dengan PPATK. Misalnya PPATK atau anti korupsinya Singapura, waktu itu kan harusnya sudah bisa kerjasama. Karena tidak mungkin ada perjalanan sewa-menyewa atau apapun ya, pesawat itu walaupun kepunyaan seseorang, ketika dia akan pergi ke sana, pasti ada dong ini untuk apa, bagaimana. Dan itu pasti juga harus ada pajaknya. Apalagi sekarang kan ada private jet watch ya, itu di mana harus siapapun yang menggunakan, perusahaan manapun menggunakan harus menggantikan karbon, emisi karbon yang memang sudah mulai dilarang. Jadi pasti ada datanya, itu pasti ada. Meskipun katanya sekarang ini ada data yang tidak terbuka lagi. Tapi itu sudah pasti ada. Jadi ini bisa saja, harusnya Kaisang ya dipanggil saja tidak apa-apa berkaitan dengan klarifikasi ini. Bahkan kakak iparnya kan mau klarifikasi juga. Kalau memang Pak Kaisang itu memang dia menyewa sendiri, kan pasti ada bilnya lah ya, ada catatannya. Atau disewakan siapa, pasti ada. Nah, kalau disewakan siapa, kan kita akan telusuri juga yang menyewakan siapa. Sebetulnya ini harusnya sih, saya berharap, seperti awal saya bicarakan, saya berharap KPK sudah melakukan penyelidikan-penyelidikan tanpa memanggil Pak Kaisang pun harusnya sudah melakukan penyelidikan-penyelidikan. Nah gini Mbak Yanti, seberapa penting sebetulnya? Ini kan kasus ini menjuat ketika ada postingan dari Erina Gudono. Seberapa penting KPK menelusuri, menindaklanjuti temuan-temuan ini kemudian sampai akhirnya harus memeriksa Kaisang? Ya penting sekali, banyak sekali kan. Banyak sekali, banyak sekali kejahatan-kejahatan atau uang hasil kejahatan yang kemudian terungkap dari posting-postingan. Itu kan kita sudah biasa. Ya ini kan kita tidak menuduh, tapi kita kan ada hal-hal yang patut dicuriga ya, patut menduga gitu ya. Kalaupun dimintain keterangan, boleh dong. Misalnya bukan dia yang bayar, yang bayar siapa. Karena kita, PPATK harusnya bisa melacak. Karena kan itu dari Indonesia ke Amerika gitu ya. Dari Indonesia ke Amerika. Jadi ada transaksinya itu berkaitan dengan orang yang akan berangkat, orangnya dari Indonesia. Itu harusnya sudah bisa terlacak gitu ya. Nah dalam pelacakan inilah KPK, ini menurut saya bukan pencegahan. Yang dikatakan oleh KPK, ini awal dari penindakan sebetulnya, yaitu diawali dengan yang namanya penyelidikan. Nah ini nanti kalau bisa menaik kepada penyelidikan bahwa, oh iya, ini pemberian ini bukan pemberian biasa, ternyata di belakangnya pemberian ini adalah orang yang memberikan ini berharap mendapatkan sesuatu atau orang yang diberikan ini pernah dulu mendapatkan sesuatu dan ini ucapan terima kasihnya. Nah nanti kepada siapa bisa jadi? Memang kepada yang memberikan keluarganya yang penyelenggara negara, tapi memang melalui Kaisang. Nah itu nanti di dalamnya lagi. Apakah pemberian ini adalah sudah ada juga pembicaraannya dengan penyelenggara negara itu sendiri yang netabene adalah keluarga terdekatnya. Yang memang begitu, hukum pidana apalagi tindak pidana korupsi itu keluarga sekitarnya. Maka TPPU itu ketika ada TPPU pasif, nomor satu yang dilihat itu adalah istrinya, suaminya, keluarganya. Apakah uangnya mengalir ke sana? Sama dengan ini. Adakah ini modus bahwa sebetulnya yang akan diberikan gratifikasi itu adalah kakaknya misalnya, tapi lewat adiknya. Ini yang harus didalami, tidak bisa lagi masyarakat harus disuruh menerima. Begitu saja bahwa tidak ada. Siapa yang tidak maklum saja namanya juga pengusaha. Oke pengusaha, tapi kan nanti kita bisa lihat pengusaha ada pajaknya dan lain sebagainya. Kalau kita memang punya semangat pemberantasan korupsi dan kemudian memang hukum memang akan ditegakkan terhadap siapapun itu sama sesuai dengan konstitusi kita. Nah Mbak Yanti, sekarang kan faktanya KAE Sang masih sulit untuk diperiksa karena beberapa pihak mengklaim tidak tahu di mana keberadaan dari KAE Sang. Bagaimana kemudian KPK menindak lanjut ini? Ya enggak mungkin lah di era seperti ini kalau tidak diketahui keberadaannya padahal itu juga bukan asing ya. Itu orang penting lah di Indonesia. Jadi artinya sebetulnya kalau mau gampang ya Mbak Yanti ya? Iya dan jawaban yang tidak diketahui keberadaannya itu kan aneh gitu ya. Jawaban yang sebaiknya tidak seperti itu gitu. Terima kasih Mbak Yanti sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam sehat-sehat selalu. Terima kasih.